Pertanyaan yang kedua, apabila istri meninggal dunia, bolehkah suami menguasai semua harta istrinya? Ini pertanyaan yang agak aneh ya. Kalau dalam suami istri itu, dalam satu keluarga yang meninggal dunia, tentu saja dari awal kaedahnya tidak boleh ada salah satu yang menguasai harta pasangannya. Makanya di dalam Islam sudah diatur ya. Ketika istri yang meninggal dunia, itu suami dapat berapa? Itu ada disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Kalau tadi di pertanyaan yang pertama kita bicara tentang yang meninggal itu adalah suami, berarti ini pertanyaan yang kedua ini dibalik. Yang meninggal adalah istrinya ya. Lalu suami itu dapat berapa? Sama, suami itu mendapatkan dua kemungkinan. Hanya saja berbeda dengan bagian yang diterima oleh istri yang tadi. Kalau suami itu, dia mendapatkan setengah dari harta istrinya atau almarhumah istrinya yang meninggal tadi, apabila istrinya itu tidak punya anak. Baik anak dari dia atau anak dari suaminya yang dahulu. Pokoknya kalau tidak punya anak, ya sudah. Maka suami mendapatkan setengah dari bagian harta istrinya itu. Ada pun kemungkinan yang kedua adalah suami itu mendapatkan seperempat. Kapan? Ketika istrinya yang meninggal dunia tadi, almarhumah yang meninggal dunia, itu memiliki anak. Kalau punya anak maka suami dapat seperempat saja. Jadi ini dua kemungkinan, suami bisa dapat setengah atau seperempat. Jadi untuk menghafalnya gampang. Kalau tadi yang pertanyaan pertama, istri itu dapat seperempat atau seperempat. Kalau ini setengah atau seperempat saja. Untuk dalilnya, itu sama dengan surah yang kita sebutkan tadi. Yaitu surah An-Nisa ayat 12. Bahwa disebutkan Allah Ta'ala berfirman, Walakum nisfu ma taro ka azwajukum illam yakun lahun nawalad. Bagi kalian wahai para suami, itu nisfu ma taro ka azwajukum. Mendapat setengah, nisfu itu setengah. Setengah dari harta istri kalian apabila istri kalian itu tidak punya anak. In lam yakun lahun warad. Fa'inkana lahun nawalad. Tapi kalau istri kalian punya anak, yang meninggal tadi, istri yang meninggal punya anak. Falakum rubu'u mimma taro ka. Maka bagi kalian, wahai para suami, rubu' saja. Yaitu seperempat dari harta peninggalan istri. Ini sangat gampang. Kita ambil contoh, misal suami istri, istrinya itu mungkin dia bekerja, punya duit banyak, punya uang banyak. Mungkin dia punya harta misalkan 12 miliar misalkan ya. Contohnya 12 miliar. Maka suami itu kemungkinannya tadi ada dua, bisa dapat setengah, dapat seperempat. Apabila istri tidak punya anak, maka dapat setengah. Maka setengah dari 12 miliar berapa? Dapat 6 miliar. Wah lumayan. Dapat 6 miliar. Bisa buat kawin lagi nih ya. Untuk suami yang istrinya meninggal dunia. Dia dapat setengah dari harta peninggalan istrinya yang tadi jumlahnya 12 miliar. Tapi kalau istrinya punya anak, istrinya punya anak, maka suami tidak boleh dapat setengah. Dia dapat seperempat. Jadi misalkan tadi 12 miliar, maka seperempat dari 12 miliar itu dia mendapatkan 3 miliar saja. Sisanya itu diberikan kepada anak mereka atau orang tua dari almarhumah atau istrinya. Jadi ini paling gampang ini. Untuk suami istri itu untuk menghitungnya gampang sekali. Diingat-ingat saja, kalau tadi suami istri yang meninggal suami, maka istri dapat seperempat atau seperempat. Tapi kalau yang meninggal itu istri, suami itu dapat setengah atau seperempat saja. Demikian jawaban kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga.